2018 kita dikejutkan dengan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme secara langsung. Ada banyak kisah, mereka justru yang merekrut suami mereka atau pasangan mereka untuk berangkat hijrah ke Suriah pada saat itu. Sebenarnya sistem penjara itu sejak awal dibangun itu bukan untuk napi perempuan. Hai sahabat kemasyarakatan, kembali lagi bersama saya Pravitea dalam Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections. Warga binaan dibina di dalam lapas maupun rutan untuk meningkatkan kemandirian dan kepribadian mereka sehingga ketika bebas nanti mereka menjadi warga negara yang baik dan tidak kembali mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan. Termasuk di dalamnya salah satunya yaitu narapidana kasus terorisme atau napiter. Nah saat ini di studio PAS TV saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang kita akan berbincang-bincang tentang topik yang menarik banget tentang napiter, khususnya napiter yang perempuan nih. Kenapa sih? Karena tanggal 8 Maret kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Jadi sekarang bareng saya sudah ada Mas Taufik dari Yayasan Prasasti Perdamaian dan juga Mbak Septi dari Direktorat Bina Pih dan Anak Binaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Boleh sapa dulu sahabat pemasyarakatan yang sudah nonton nih? Halo sahabat pemasyarakatan. Halo. Gimana kabarnya? Sapa tuh masyarakatan. Mas Taufik dan Mas Septi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kita di sini. Boleh cerita dulu nggak sih Mas Taufik tentang YPP atau Yayasan Prasasti Perdamaian itu organisasi apa dan concernnya tentang apa? Oke, Yayasan Prasasti Perdamaian sebuah lembaga nirlaba organisasi yang aktif dalam isu penanganan radikalisme dan terorisme secara spesifik pada isu rehabilitasi dan reintegrasi sosial terutama pada alapidana teroris dan mantan alapidana teroris. Kami berdiri sudah sejak 2008 bekerja sama secara aktif dengan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan dalam katakanlah 7-8 tahun terakhir dalam beragam program termasuk dalam hal ini penanganan narapidana teroris perempuan dan penanganan narapidana teroris anak. Serta program-program reintegrasi sosial terkait dengan community based correction. Jadi, all in ini dari hulu ke hilir kami memberikan support dan bekerja sama secara partisipatif dengan Dijenpas. Berarti bareng sama Dijenpas sudah bikin standar-standar dan kebijakan-kebijakan untuk penanganan narapidana perempuan ya? Ya, ini sedang dalam proses sudah mau berakhir ya Mbak Serti dan harapannya ini akan segera dilatih untuk petugas pemasarakatan di lapas perempuan dan ke depan akan bisa memunculkan produk-produk turunannya agar bisa membantu dalam penanganan narapidana teroris perempuan. Ya, jadi bersama dengan YPP ini merupakan kerja yang panjang ya Mas Taufik ya sejak 2021 sampai 2023 kemarin kita menyusun standar dan modul penanganan narapidana teroris perempuan dan alhamdulillah bulan Desember tahun lalu sudah dilegalisasi melalui keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi kita bisa menganggap bahwa ini adalah kebijakan yang inovatif ya di Dijenpas masyarakatan karena ini adalah kebijakan pertama di Dijenpas yang mengusung tema responsif terhadap gender. Responsif terhadap gender ya Mbak. Jadi karena disini sangat spesifik mengatur tentang bagaimana kita menangani narapidana terorisme perempuan mulai mereka dari diterima kemudian nanti sampai kemudian mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Yang menarik soal responsif terhadap gender itu tadi apakah itu juga yang melatar belakangi dan mendorong inisiatif dari YPP dan Dijenpas untuk mendukung program-program pembinaan itu? Kalau dari YPP sebetulnya concernnya agak panjang karena ini terkait dengan sejarah dan dinamika penanganan terorisme secara umum dan secara khusus terhadap perempuan. Jadi keterlibatan perempuan dalam konteks terorisme itu relatif baru meskipun dalam 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir ada beberapa narapidana teroris perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme. Ada Siti Rahma, ada Munviatun, ada beberapa nama yang terkait dengan jaringan Nordenemtop misalnya di tahun 2004-2005 yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan tetapi tidak mendapatkan katakanlah penanganan yang memadai. Baik di tingkat pembinaan maupun ketika melakukan proses pembimbingan ketika mereka bebas. Tapi isu itu terhenti karena kemudian sebetulnya terorisme kan didominasi oleh isu yang sifatnya maskulin ya. Tapi di 2018 kita dikejutkan dengan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme secara langsung. Bukan hanya di belakang layar sebagai second layar, second support system, tetapi dia menjadi aktor utama. Menjadi pelaku, menjadi fundraiser, menjadi aktor propaganda, menjadi recruitment yang kemudian orang-orang ini belakangan menghuni penjara di Indonesia, menghuni lembaga pemasyarakatan. Dan makin lama makin signifikan jumlahnya. Jadi harapannya kita bisa punya semacam kemampuan untuk mengelola mereka secara lebih baik. Bukan hanya dalam aspek penanganan di dalam lapas, tapi juga nanti ketika mereka sudah dibebaskan. Dan karena ini isu baru, rasanya perlu beragam perangkat untuk menanganannya termasuk standar untuk penanganan narapidana teroris perempuan ini. Yang jadi bedanya itu apa sih mas pendekatannya ya terutama untuk pembinaan mereka di dalam lapas antara napiter yang laki-laki dan napiter yang perempuan? Baik. Ini pengalaman dalam aspek ideologis dan psikologis. Mbak Serti mungkin bisa elaborasi lebih ke dalam tata kelolanya, tetapi secara ideologis ini completely different. Kenapa? Karena kalau maskulin itu kan kita tahu mereka memakai pola patron klien. Imam atau amir diikuti oleh anak buahnya, mereka bergerak berdasarkan aspek perintah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh jamaah maupun oleh amir mereka selalu diikuti oleh jaringan mereka. Perempuan ini tiba-tiba muncul. Karena gerakan terbaru yang muncul dari kelompok Islamic State di tahun 2014-2015, ada fatwa yang menyebutkan perempuan boleh terlibat secara langsung. Baik itu menjadi propaganda, orang yang merekrut, fundraising, distributor, katakanlah pesan-pesan yang mereka miliki. Yang itu membuat mereka secara perlahan itu muncul. Dulu nggak ada. Di NII, negara Islam Indonesia, peron-peron ada di belakang. Di jamaah Islamnya, peron-peron selalu ada di support system. Tapi di gelombang terbaru dari kelompok Islamic State, mereka bisa ada di depan. Dan struktur ideologi mereka ternyata bisa berada di level yang cukup tinggi. Dibandingkan lagi-lagi? Kadang-kadang dibandingkan laki-laki. Ada banyak kisah, mereka justru yang merekrut suami mereka atau pasangan mereka untuk berangkat hijrah ke suriah pada saat itu. Banyak yang menceraikan suami mereka karena tidak satu ideologi. Sehingga dianggap justru struktur dan level ideologinya lebih tinggi dan lebih susah untuk diatasi. Yang kedua tentu dalam konteks gender, mereka tidak bisa dengan mudah didekati oleh petugas. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa mendengarkan arahan atau persuasi dari petugas laki-laki. Dan secara psikologis juga kadang-kadang lebih susah didekati. Karena, ya mungkin karena perempuannya. Artinya kalau laki-laki karena sudah terbiasa, sudah puluhan tahun sejak kasus bom Bali 1 di 2002, sudah banyak narapidana teroris laki-laki. Pattern-patternnya sudah mudah dibaca oleh petugas pemasyarakatan. Tapi untuk yang perempuan perlu banyak belajar. Karena lebih kencang ideologinya, lebih tinggi levelnya. Kadang-kadang juga mereka lebih susah untuk dipersuasi. Susah ditebak juga ya karena perempuan ya, Mas Ebti? Kalau ditanya apa, nggak tahu. Apalagi dalam aspek tata kelola tentu saja dan aspek-aspek regulasi. Pasti punya tingkat kesulitan tersendiri. Ya, kalau dari segi pemasyarakatan sendiri, kita melihat bahwa, coba deh, kita melihat ya, bukan hanya di Indonesia atau di negara-negara lain, juga melihat bahwa sebenarnya sistem penjara itu sejak awal dibangun. Itu bukan untuk napi perempuan, begitu. Tapi memang untuk napi laki-laki. Sehingga mungkin bisa kita lihat secara jarah-jarah dari bentuk pola bangunan, begitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat dari bentuk program, ya. Itu secara umum dikhususkan atau ditujukan sebenarnya untuk membina narapidana laki-laki. Kemudian kita melihat bahwa tindak pidana sekarang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Dulu stigmanya ini cuma laki-laki yang melakukan tindak pidana. Nah, kemudian juga napi perempuan dengan berbagai macam tindak pidana dan termasuk terorisme ini. Dan kami melihat pendekatan dengan responsif gender ini adalah kita bukan hanya melihat perbedaan biologis, fisiologisnya perempuan, tapi juga ada aspek-aspek sosial yang melekat di perempuan ini yang juga harus tetap kita pelihara dengan baik walaupun mereka masuk ke dalam lapas. Seperti misalnya untuk standar penanganan napi terperempuan ini, kita sebenarnya mencoba merangkum seluruh standar-standar sebenarnya sudah ada di dalam dijen pemasyarakatan. Hanya saja kita melihat apakah standar ini sudah melihat kebutuhan napi perempuan atau belum. Seperti misalnya standar layanan kesehatan, apakah sudah memperhatikan aspek kesehatan reproduksi napi perempuan, kemudian layanan maternal yang mereka terima, begitu. Kemudian juga ada standar misalnya nanti terkait pengawalan, seperti yang tadi disampaikan Mas Taufi, kan kita sangat menghindari ya petugas laki-laki untuk misalnya mengawal atau menggeledah seorang napi perempuan. Sehingga ini termasuk hal sensitif gender yang memang juga harus kita atur di dalamnya supaya tidak ada terjadi pelanggaran hak ansensi manusia. Dan kemudian memang kita sebenarnya dalam menyusun standar dan modul ini juga diinspirasi oleh Bangkok Rules ya. Dimana Bangkok Rules itu merupakan aturan PBB, turunan dari Nelson Mandela Rules, yang spesifik mengatur tentang bagaimana kita menangani tahanan dana rapi dana perempuan. Walaupun sebenarnya Bangkok Rules ini tujuan utamanya untuk memberikan upaya alternatif non-pemenjaraan kepada perempuan, tapi Bangkok Rules ini juga mengatur kalau perempuan sudah masuk ke LAPAS nih bagaimana caranya kita menangani mereka. Jadi standar dan modul ini benar-benar kita mungkin pekerjaan kita ini belum sempurna, tapi merupakan satu langkah awal yang sangat besar yang bahkan mungkin mudah-mudahan ke depannya Mas Taufiq ini bisa mendorong kebijakan-kebijakan lain di Dijenpas ataupun bahkan di kementerian lembaga lain untuk bisa lebih memperhatikan kebutuhan perempuan. Terus kalau di LAPAS ya untuk napi terperempuan itu sendiri, bentuk-bentuk pembinaannya itu sebenarnya seperti apa yang sudah dijalankan, Mbak? Kalau untuk pembinaan narapidana, kita sebenarnya tidak berbeda ya antara misalnya napi laki-laki ataupun perempuan atau napi tindak pidana terorisme ataupun napi tindak pidana umum lainnya. Kita secara umum seperti yang diatur oleh undang-undang tetap memberikan dua jenis program utama, yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Hanya saja mungkin perbedaannya seperti ini, ketika misalnya untuk program pembinaan kemandirian, kita melihat dong ini aspek minat dan bakat dari narapidana terorisme perempuan ini seperti apa. Misalnya saja dulu di LAPAS perempuan Semarang itu sangat berhasil ya, salah satu napi ternya dibina benar bagaimana caranya untuk membatik begitu. Kemudian juga di LAPAS-LAPAS perempuan lain, mereka juga ikut terlibat aktif dalam program yang memang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Kemudian untuk di kepribadian, kita juga ingin menambahkan, selain program pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, ataupun program-program lain yang memang sudah secara umum diatur, kita juga ingin melibatkan lebih kepada bagaimana parenting. Karena salah satu dampak pemenjaraan yang dialami, dan itu berbeda antara napi laki-laki dan napi perempuan adalah, ketika seorang perempuan dipenjara, maka itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Ketika dia memang sudah memiliki anak. Dan itu akibatnya akan menimbulkan bentuk pengasuhan yang buruk. Anak-anaknya tidak bisa menerima pengasuhan dari ibunya. Walaupun undang-undang mengatur bahwa anak sampai umur 3 tahun tetap boleh tinggal bersama ibunya di dalam rutan atau LAPAS, tapi setelah 3 tahun, misalnya pidananya masih lama, kita harus tetap bagaimana memperhatikan kebutuhan program tersebut. Jadi ada program-program yang diturunkan dari program kerempuan badian tadi, yang juga mengarah kepada bagaimana melihara hubungan napi ter dengan keluarganya, khususnya anaknya, tetap menjaga pola pengasuhan agar dia tetap bisa memberikan pengasuhan kepada anaknya. Misalnya melalui kunjungan online atau kunjungan tetap buka. Kemudian kita bisa berikan materi-materi, misalnya ini di dalam program pembinaan keagaman, bisa mungkin tentang fikih kewanitaan, itu kan sangat responsif gender. Kemudian bagaimana melihat peran dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang seperti Mas Taufik tadi sampaikan, mungkin ada selama ini doktrin-doktrin yang keliru, yang mungkin bisa kita perbaiki melalui program-program pembinaan yang kita berikan. Sorry, berarti untuk anak-anak yang dari narapidana perempuan, yang setelah 3 tahun itu berarti memang istilahnya dikeluarkan ya dari LAPAS? Secara aturan memang sudah tidak boleh tinggal, karena kan itu sebenarnya untuk kebaikan anak juga ya, karena lingkungan LAPAS kan bukan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Tapi tetap ada aturannya harus dikembalikan kepada keluarga inti dari narapidana tersebut. Ataupun mungkin ketika misalnya sudah tidak punya keluarga inti, kita akan diskusikan bersama kepada siapa yang dia percaya untuk bisa mengasuh anaknya lebih lanjut. Nah, balik ke napiter perempuan yang napiter nih, khusus napiter. Tujuannya ada pendekatan khusus terhadap napiter perempuan ini sebenarnya gimana sih Mbak? Ya, seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi, ada beberapa hal yang berbeda memang ditemukan di lapangan bahwa kalau kita obrolin secara umum misalnya nih ya, perempuan itu katanya lebih pakai perasaan gitu ya. Jadi kan ada hal-hal yang lebih mengarah kepada pendekatan emosional yang kita adopsi, kita aplikasikan dalam memberikan program. Misalnya ketika seorang wali yang memang dia mendampingi narapidana ya, tiap hari begitu, jadi kita nanti akan juga melalui modul ini, modul yang sudah kita sesuai bersama dengan YPP, ada materi-materi bagaimana kita harus mampu membangun kepercayaan dulu dengan narapidana tersebut. Bagaimana kemudian setelah kepercayaan dibangun, kita bisa membangun komunikasi. Pastinya komunikasi, cara membangun komunikasi antara perempuan dan laki-laki pasti berbeda. Mungkin kalau laki-laki diajak ngopi aja, udah langsung masuk pembicaraan. Tapi kalau perempuan, misalnya dia masih punya perasaan nggak suka sama kita, misalnya, apalagi di dalam lapas masuk penjara, pasti ada trauma hebat yang dia alami mulai dari proses pengidikan sampai dia ke dalam lapas. Apalagi ada dampak-dampak psikologis yang kalau tidak kita sembuhkan dulu, itu program nggak akan bisa masuk. Jadi hal-hal seperti itu, mulai dari hal-hal yang dengan menggunakan pendekatan emosional yang akan kita terapkan lebih kepada napi terperempuan. Berarti ini jadi tantangan yang lumayan juga ya untuk para petugas pemasyarakatan. Jadi kita salut banget sama petugas pemasyarakatan yang udah segitunya, yang ngasih pembinaan ke napi terperempuan. Nah, dari program-program yang udah dijalankan oleh jajaran pemasyarakatan, JPP mau mandang itu seperti apa, Mas? Saya kira itu positif ya, Pak. Karena lagi-lagi kalau kita membahas isu terorisme dan pemasyarakatan, ini sebuah challenge, sebuah tantangan yang tidak berhenti. Karena muncul terus sepanjang tahun. Penangkapan itu dari waktu ke waktu kan tidak pernah berkurang juga ya. Meskipun kita tahu di 2023, indeks aksi terorisme turun ya, tidak ada aksi terorisme. Penangkapan juga turun dari 2022, dari 300-an menjadi 150-an di 2023. Tetapi ini membuat sebetulnya PR-nya masih ada. Artinya akan ada orang yang menghuni pemasyarakatan. Dan kalau kita membahas perempuan, saya kira statistiknya makin lama punya potensi makin naik. Kenapa? Karena persebaran ideologi ini luas ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya di level jaringan mereka saja, tapi juga sampai ke tengah lingkungan sekolah, lingkungan sosial. Dan PR-nya menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Nah, PR yang lebih sulit lagi adalah ketika mereka berada di pemasyarakatan. Sebetulnya ada dua PR tentu saja. Yang pertama aspek rehabilitasinya, yang kedua aspek reintegrasi sosialnya. Jadi untuk menyambung penanganan yang sudah baik, ini hendaknya nanti diikuti dengan penanganan di proses pembimbingan ketika mereka sudah lepas dari pemasyarakatan. Dan upaya-upaya baik ini harus terus didorong, didampingi, dikuatkan semata-mata karena itu tadi, tantangannya tidak hanya berhenti dalam aspek jumlah saja, tetapi juga dinamika ideologinya, dinamika kelompok jaringannya. Kenapa? Mbak Septi dan teman-teman sudah bekerja keras misalnya di dalam lapas. Tetapi support sistem mereka di luar, itu juga tetap berusaha untuk membuat mereka berada di dalam jaringan mereka. Tetap direkrut, tetap mendapatkan dukungan baik finansial maupun moral. Jadi ibarat balapan itu kita sebetulnya adu kuat dan adu cepat sepanjang waktu ketika mereka di dalam pemasyarakatan maupun nanti ketika dibebaskan. Jadi ini hal positif yang tentu saja berat, tapi harus selalu didukung, selalu mendapat, katakanlah, concern dari kita semua, terutama partner-partner yang punya fokus dan konsentrasi untuk penanganan narpidana teroris, dalam hal ini narpidana teroris perempuan. Dan tentunya juga butuh dukungan masyarakat umum juga ya, untuk memberikan support kepada mungkin nanti ketika NAPITER ini sudah pada bebas. Jadi harapannya untuk standar yang sudah dibentuk dari YPP bareng sama di Genpas, ke depannya akan seperti apa, Mas? Yang pertama, saya kira ini harus segera disosialisasikan kepada end user-nya. Ini petugas masyarakatan, teman-teman di UPT, terutama YPP. Dan tentu saja mendapat kesempatan untuk dilatih, diberikan kepada seluruh elemen yang potensial untuk melaksanakan program penanganan ini. Wali pemasyarakatan tentu saja, dan petugas-petugas lain yang relevan. Dan lanjutannya saya kira, jika ini memungkinkan nanti akan ditindak lanjuti dengan pembuatan standar-standar yang terkait dengan proses reintegrasi sosial, proses pembindingannya. Ini yang saya kira masih jadi gap untuk ke depan. Dan tadi sudah sempat saya singgung, narapidana teroris perempuan tidak baru-baru amat, karena yang dulu-dulu sudah ada, sejak 2004-2005. Tapi kan semacam loss in track ya, karena kemudian kita tidak tahu mereka ada di mana. Tapi mumpung ini kita punya sequence-nya, setelah penanganan di dalam lapas, di program pembinaan, maka hendaknya dilanjutkan dengan program pembimbingan di luar lapas, agar ada continuation, ada kelanjutan dari program penanganan dan penampingan ini, agar lebih bisa mendapatkan pemberdayaan dan monitoring yang memadai. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau dari sisi kami sebagai pembuat kebijakan, kami berharap standar dan modul ini bisa menjadi acuan tentunya, panduan bagi teman-teman di lembaga pemasyarakatan perempuan, terutama yang menangani napiter perempuan, untuk bisa membina narapidana terorisme perempuan dengan lebih baik, sehingga mampu mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasinya mereka. Kemudian yang kedua, kami juga berharap standar dan modul ini bisa menjadi kebijakan yang juga nanti akan menginspirasi pengisunan-pengisunan kebijakan lainnya, terutama yang terkait perempuan, dan bisa menjadi semacam center of point, bagaimana melihat kebutuhan-kebutuhan perempuan, bukan hanya tadi dari aspek biologis ataupun mungkin fisiologis, tapi juga kita penyedari bahwa sangat banyak kompleks aspek-aspek misalnya psikososial yang melekat pada seorang perempuan. Menarik banget ini, mungkin banyak sahabat pemasyarakatan di luar sana yang mungkin masih belum tahu bagaimana tantangannya para petugas di dalam untuk membina narapidana perempuan, apalagi ini napiter ya. Jadi, makasih banget Mbak Septi dan Mbak Staufik sudah mau berbagi sama kita dan sahabat pemasyarakatan yang pada nonton. Tentunya nih ya, sahabat pemasyarakatan, masih banyak lagi bahasan-bahasan lain seputar pemasyarakatan, jadi pastiin, sahabat pemasyarakatan, jangan skip nonton Voice of Corrections ya. Kayaknya udah cukup ya pembahasan kita ini, udah cukup daging kalau kata anak sekarang, pembahasannya daging banget. Oke, sahabat pemasyarakatan, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Voice of Corrections, let's talk about corrections. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.